KOMISI 2 DPR RI menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu tidak akan ditunda. Pemilu serentak tetap dilaksanakan sesuai jadwal pada 14 Februari 2024 mendatang. Menjelang tahapan pelaksanaan pemilu 2024, dinamika politik mulai banyak bergeliat. Mulai dari isu penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, hingga independensi penyelenggaraan pemilu seperti KPU Bawaslu. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Juni Mart Girsang berharap, KPU sebagai penyelenggara pemilu dapat mempersiapkan tahapan pemilu dengan sebaik mungkin, tanpa ikut dalam politik praktis. Kalaupun ada gugatan nomor 75 sekian itu di penjelenggara pusat, sebenarnya menurut saya itu bukan menunda. Tetapi perintahnya itu supaya diberikan waktu kesempatan kepada penggugat dalam partai prima. Melakukan verifikasi supaya mereka menjadi bagian dari peserta pemilu. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Aminur Rohman meminta KPU tidak ambil bagian dalam isu-isu yang berkembang. Aminur Rohman berharap pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil harus dikedepankan oleh KPU. Karena semua SDM yang ada hari ini komisioner itu kan dipilih oleh Komisi 2. Tentu keterpilihan dia, mau representasikan dari semua peserta yang ikut seleksi pada saat itu, ya kita anggap ini yang terbaik. Ketika dia memiliki kualifikasi yang terbaik, maka di situ prinsip-prinsip integritas, moralitas, dan independensi yang diharapkan oleh pimpinan tadi, saya kira ini sesuatu yang mutlak, harus diberdomani. Oki Zulindra dan Bondan, TVR Parlemen, melaporkan.